Apakah benar perawatannya itu sulit? Memerlukan banyak uborampe yang rumit dan bahkan harus ada sesaji yang berupa darah ayam dan kepala kambing. Nah mari kita bahas bagaimana cara perawatan hodam macan putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan yang maha kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balam maupun musibah. Amin. Nah kembali lagi bersama saya Abah Romdhani yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang hodam macan putih. Dan kebetulan kemarin itu ada yang bertanya kepada saya yakni ada salah satu klien lama pemilik usaha toko bangunan yang tertarik untuk memiliki hodam macan putih. Nah beliau ini bertanya tentang perawatan hodam macan putih Nah yang mana dia ini pernah mendengar katanya jika memiliki hodam macan putih itu harus selalu siap sesaji yang aneh-aneh seperti menyiapkan darah segar ayam jantan yang berwarna putih dan bahkan harus ada kepala kambing Nah apakah itu benar demikian Nah disini saya ingin menjawab ya mungkin itu benar dan itu mungkin untuk hodam macan putih yang ada di luaran sana Nah kalau saya sendiri selama saya ini mengoleksi mustika dan pusaka berhodam Nah itu tidak ada yang seperti itu dalam ubur rampenya Memang masalah perawatan lalu ubur rampenya atau sesaji setiap pakar spiritual nah ini memiliki cara atau tradisinya sendiri-sendiri dan pada video ini saya akan sharing untuk tradisi atau cara yang diwarisi dari leluhur dan guru spiritual saya Nah dimana hodam yang saya miliki pastilah hodam-hodam putih dimana karakternya ini santun tidak akan mencelakai tuannya dan patuh Lalu dari segi perawatan juga memang tidak memerlukan sesaji seperti tadi Ubur rampenya yang diperlukan nah ini kebanyakan adalah penyimpanan yang baik dan bersih sudah cukup kain putih dengan minyak khusus yang saya sarankan dalam perawatannya Nah selain itu penggunaan dan perilaku yang baik ini juga ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemiliknya Nah karena itu juga termasuk dalam perawatan sarana spiritual dari saya Dengan Anda ini berperilaku baik tentu saja akan menjaga energi positif dalam diri Anda Nah sehingga tidak akan terjadi pergesekan energi antara Anda dengan dengan energi hodam ini Nah dengan perawatan yang seperti itu saya rasa kok tidak rumit Nah jika kotor ini bisa dibersihkan dengan dilap kain putih bersih diolesi air juga boleh dan di finishing dengan dioles minyak perawatan khusus yang saya sarankan Nah ini sudah cukup Nah jadi tidak rumit dan saya rasa juga mudah untuk dimengerti Nah saya ingatkan sekali lagi Pak Saudaraku semua untuk cara yang saya jelaskan ini adalah cara yang saya warisi dari leluhur dan guru spiritual saya dan itu saya terapkan kepada semua sarana spiritual berkhodam dari saya Nah jadi jika yang Anda milik itu bukan dari saya tentu saja bisa saja caranya berbeda-beda Nah jadi faham ya Pak Saudaraku semua saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk Anda semuanya Nah lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abah Romtoni karena masih banyak sekali video menarik yang saya untuk Anda lewatkan Saya Barhamtoni pamit untuk diri Wallahu'l-Mafiql wa-ami-tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Rasulullah Allah Ya Rahman Ya Rahim Allah Ya Kareem Selamat menikmati Selamat menikmati